Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadana lihada wa makuna linah tadia laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Ahmad Ba'ad. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah berbahagia sekali hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak kurang sesuatu apapun. Ini satu kenikmatan yang patut kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam. Semoga tercurah. Keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan dengan judul walau cuma tiga kali usai duha jangan tinggalkan zikir ini agar rezeki tetap lancar dan hidup bahagia. Sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam agar umat manusia untuk tidak malas mengerjakan sholat duha. Walaupun amalan ini adalah amalan sunnah namun ini sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan. Manfaatnya sungguh sangat banyak sekali. Insya Allah dengan menjalankan menjalankan sholat duha dosa-dosa kita akan diampuni doanya juga akan dikabulkan bahkan rezeki kita juga akan dilancarkan. Yang terpenting awali sholat duha dengan mengharap ridha Allah itu yang pertama kali kita tanamkan di dalam jiwa dan hati kita. Ada pun cara niat dari sholat duha yaitu Bismillahirrohmanirrohim Usolli sunnatad duha rokataini lillahi ta'ala yang artinya aku niat sholat sunnah duha dua rokaat karena Allah ta'ala. Meskipun ada sebagian yang mengatakan bahwa niat itu tidak perlu dilafalkan tetapi ada yang sebagian mengatakan bahwa talafut atau mengucapkan niat secara tertentu itu lebih baik. Kemudian ada satu zikir yang sangat sayang yang dianjurkan untuk selalu dibaca jangan sampai kita melupakan zikir istighfar terbaik ini. Mengapa demikian? Karena zikir istighfar ini disebut penghulunya istighfar atau sayidul istighfar yaitu pemimpinnya dari segala macam istighfar. lantas seperti apa bunyinya? Bunyinya adalah bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta robbi la ilaha illa anta kholaktani wa'ana abduka wa'ana ala ahdika wa wa'atika mastatoktu a'udzubika mingsharrima sonaktu abu ulaka binikmatika alaya wa'abu'u bidambi faghfirli fa'innahu la yaghfir dhun ba'illa anta itulah bunyi dari sayidul istighfar yang jangan sampai dilupakan kapanpun anda melaksanakan sholat sesudahnya bacalah istighfar itu walau hanya cuma tiga kali kami ulang lagi bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kholaktani wa'ana abduka wa'ana ala ahdika wa'atika mastatoktu a'udzubika mingsharrima sonaktu abu ulaka binikmatika alaya wa'abu ubi dambi faghfir li fa'innahu la yaghfir dhunub illa anta yang artinya ya Allah engkau adalah robku atau tuhanku tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau engkau ciptakan aku dan aku adalah hambamu aku tetap berada di dalam perjanjianmu dan janjimu semampuku aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat aku mengakui nikmat yang engkau limpahkan kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu maka ampunilah aku sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain engkau itulah arti dari sayyidul istighfar atau penghulunya istighfar semoga video ini bisa menginspirasi kita untuk selalu berlikir istighfar agar diampuni dosa-dosanya setelah kita diampuni dosa-dosanya maka insyaallah doa kita akan terkabul rezeki kita akan tetap lancar dan insyaallah kita akan hidup bahagia dunia dan akhirat demikian yang dapat kami sampaikan ada kekurangan kehilapan kami mohon maaf yang setelus-telusnya akhirul kalam bilahi taufiq walidayah wal inayah wal barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati